Intro Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Jeng Tiara ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai Presiden dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Dalam kunjungan pertamanya, Presiden Prabowo Subianto mendapati proksesi sambutan jajar kehormatan oleh pejabat tinggi Cina. Kedatangan Prabowo disambut Menteri Pertanian Cina Hanjung dan Duta Besat Cina untuk Indonesia Wang Lutong. Lawatan Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan dari Presiden Cina Xi Jinping. Selain Cina, nantinya Presiden Prabowo juga akan mengunjungi sejumlah negara antara lain Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan beberapa negara Timur Tengah. Sebelumnya Presiden Prabowo telah mempercayakan pemerintahan kewapres Gibran Raka Bumingraka. Selain itu, ia juga meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih jalankan pemerintahan yang bersih dari dendam. Pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdana ke wilayah Kabupaten Merah Kei, Provinsi Papua Selatan, Minggu 3 Oktober 2024. Di waktu yang sama, ia juga menyempati untuk datangi Bali dan bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Presiden Prabowo memulai kunjungan kerja perdana Minggu pagi. Ia memiliki Kabupaten Merah Kei, Ibu Kota Papua Selatan sebagai wilayah pertama kalinya dipijak pasca pelantikan sebagai Presiden. Kehadiran Presiden Prabowo dalam rangka untuk meninjau kondisi lumbung pangan nasional di kawasan Merauke. Dalam kunjungan kerja di Tanah Papua, Prabowo didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Usai kunjungan kerja ke lumbung pangan nasional di Tanah Papua, Presiden Prabowo juga menyempatkan acara makan siang bersama pasangan calon Madi Muliawan Arya Putu Agus Suratnyana, para calon bupati dan wakil bupati Bali yang diusung Gerindra, serta sejumlah tokoh Bali. Dari Merauke, Ade Dewa, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan rumah sakit kardiologi Emirates Indonesia di Solo Technopark yang sudah mencapai 90 persen. Rumah sakit ini diharapkan menjadi pusat layanan jantung dengan fasilitas canggih di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan rumah sakit kardiologi Emirates Indonesia atau Emirates Indonesia Kardiologi Hospital di kawasan Solo Technopark pada Sabtu 2 November 2024. Rumah sakit ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan Uni Emirates Arab yang pembangunannya dimulai sejak akhir 2023. Progres pembangunan rumah sakit kardiologi Emirates Indonesia saat ini telah mencapai 90 persen dan hampir rampung. Rumah sakit yang memiliki luas bangunan hampir 10.000 meter persegi ini akan menyediakan beragam fasilitas, termasuk klinik rawat jalan, ruang rawat inap khusus, serta teknologi canggih untuk mendukung penanganan pasien kardiofaskular secara spesifik. Pak Pres Gibran berharap, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia menjadi fasilitas kesehatan terpadu yang dapat memberikan solusi komprehensif dan pencegahan bagi penyakit jantung di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Prabowo mengajak para pengusaha melalui Gerakan Solidaritas Nasional untuk membantu anak kurang mampu mendapatkan seragam sekolah. Saat ini GSN telah menyalurkan 10.000 seragam, namun jumlah tersebut dirasa masih belum cukup. Jadi, saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang, aksi, aksi, aksi. Saudara-saudara, GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor. Saya tahu dan saya monitor. Kalau tidak salah, sudah memberi pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. 10.000 anak-anak itu kelihatan banyak, tapi masih kurang. Satu anak sekolah membutuh pakaian, pakaian sekolah, kalau kita hitung, nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah satu tahun. Betul? Itu sudah pakaian seragam sekolah, ya, sekolah. Sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga. Jadi, kalau di antara kita bisa menyisikan 1,2 juta rupiah satu tahun saja, berarti 100 ribu rupiah per bulan. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia akan tetap menjaga sikap non-blok dan menjadi mitra baik bagi semua negara tanpa kehilangan matabat. Menurutnya, Indonesia menghormati kekuatan negara lain, namun tidak akan tunduk atau menjadi kacung bagi negara manapun. Presiden Rebubling Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia sebagai negara non-blok yang menjaga hubungan baik dengan semua bangsa. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia ingin dihormati dan dihargai dalam setiap kerjasama internasional tanpa harus menjadi bawahan negara lain. Karena itu, Presiden Prabowo juga tidak menolak undangan negara-negara internasional. Ia juga akan tetap melakukan kunjungan ke luar negeri di antaranya KTT G20, KTT APEC, serta memenuhi Undangan Pemerintahan Amerika dan Sina. Prabowo juga katakan keputusan untuk menjaga hubungan dengan negara-negara internasional demi kebaikan rakyat Indonesia. Karena itu, ia ingin menjadi NKRI untuk tidak terlibat dalam konflik antar negara lain. untuk itu, saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik. Kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend. We want to be your partner. but we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka meninjau proyek pembangunan Relayang dan Underpass di Simpang, Joglu, Solo. Proyek ini diharapkan mampu mengerai kemacetan di kawasan tersebut. Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka meninjau progres pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia atau Emirates Indonesia Kardiologi Hospital di kawasan Solo Technopark pada Sabtu 2 November 2024. Rumah Sakit ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan Uni Emirates Arab yang pembangunannya dimulai sejak akhir 2023. Progres pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia saat ini telah mencapai 90% dan hampir rampung. Rumah Sakit yang memiliki luas bangunan hampir 10.000 meter persegi ini akan menyediakan beragam fasilitas termasuk klinik rawat jalan, ruang rawat inap khusus serta teknologi canggih untuk mendukung penanganan pasien kardiofaskular secara spesifik. Papres Gibran berharap Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia menjadi fasilitas kesehatan terpadu yang dapat memberikan solusi komprehensif dan pencegahan bagi penyakit jantung di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Berita Nasional TV. Setelah sempat menemui Presiden Ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan lawatannya ke kediaman Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada 4 November 2024. Meski tak mengetahui pembicaraan keduanya, namun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono memastikan pertemuan keduanya merupakan dua tokoh yang selalu saling berbagi cerita hingga saling menguatkan satu sama lain. Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan lawatannya ke kediaman Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat Senin Malam. Pertemuan sekaligus makan malam bersama digelar selama kurang lebih satu jam dan berlangsung secara tertutup. Meski tak mengetahui pembicaraan keduanya, namun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono ditemui usai menggelar bimbingan teknis Partai Demokrat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat Senin Malam. Memastikan pertemuan keduanya merupakan pertemuan dua tokoh serta sahabat yang selalu ingin berbagi cerita hingga saling menguatkan satu sama lain. Selain mengaku terharu, melihatnya persahabatan keduanya yang sudah berjalan selama puluhan tahun dan kini sama-sama ingin menuntaskan pengabdian. AHY pun mengaku keduanya dapat menjadi contoh terlebih dalam memberikan pemikiran-pemikiran terbaik untuk memimpin negara sebesar Indonesia dengan kompleksitasnya. Dua sahabat, dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain dan indah sekali saya selalu terharu melihat persahabatan beliau yang sudah puluhan tahun dan kini sama-sama ingin menuntaskan pengabdian dan saya rasa sangat baik kalau kedua tokoh tersebut bisa terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan baik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menuturkan pertemuan tersebut merupakan pertemuan dua sahabat yang tak memiliki agenda khusus. Dari Jakarta, Robi Kurniawan melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau implementasi program makan bergisi gratis di SDN Satu Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa 5 November 2024. Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi SDN Satu Langkai di Palangkaraya untuk memantau langsung pelaksanaan program makan bergisi gratis. Kunjungan ini mendapat sambutan antusias dari para siswa yang menikmati program tersebut. Dalam kunjungannya, menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, ayam goreng, tumis sayur, telur rebus, buah pisang, dan air putih. Melalui akun Instagram resminya, Wakil Pres Gibran menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari uji coba yang akan diperluas ke berbagai daerah. Sebagai program unggulan Presiden Prabowo, program makan bergisi gratis ini ditargetkan menjaga lebih banyak daerah di luar Pulau Jawa. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerataan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak sekolah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pejabat negara untuk mengurangi kunjungan luar negeri dan lebih berfokus pada aksi nyata di dalam negeri. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengimbau pejabat negara untuk membatasi perjalanan ke luar negeri termasuk kegiatan seminat dan studi banding yang dinilainya kurang relevan. Prabowo menekankan agar pejabat lebih fokus pada kerja nyata di dalam negeri yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pidatonya di acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di GBK, Prabowo mengatakan bahwa para menteri dan pejabat sudah memahami permasalahan bangsa sehingga tidak perlu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata di lapangan. Prabowo juga menceritakan pengalamannya saat membatasi perjalanan luar negeri bagi anggota Partai Gerindra. Beberapa anggota DPRD dari Indonesia Timur pernah memohon izin studi banding ke luar negeri karena belum pernah ke luar negeri seumur hidupnya. Ia menegaskan anggaran negara sebaiknya difokuskan untuk mengatasi kesulitan rakyat di dalam negeri dan menyelesaikan masalah yang ada. Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat. Masalahnya itu. Jadi mohon yakinkanlah seluruh anggota buah kita kurangi keluar negeri. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 6 November 2024. Keduanya menggelar upacara penyambutan dan membahas penguatan hubungan bilateral. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Jakarta untuk kunjungan Kenegaraan yang disambut secara meriah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Kedatangan Lawrence diiringi prosesi dari Monumen Nasional hingga Istana Merdeka dengan kawalan pasukan berkuda dan marching band. Sesampainya di Istana Lawrence disambut oleh puluhan anak-anak berpakaian ada daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menambah suasana hangat dan meriah. Prabowo mengenakan setelan jas abu-abu dan pece hitam menyambut Lawrence dengan salam hangat sebelum keduanya berjalan bersama di karpet merah. Setelah upacara penyambutan, Prabowo dan Lawrence mengadakan pertemuan empat mata di Ruang Jepara Istana Merdeka dikuti pertemuan bilateral yang turut dihadiri sejumlah pejabat penting dari kedua negara. Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat hubungan Indonesia Singapura. Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka meninjau pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi di Surakata. Museum ini diharapkan mampu menghadirkan daya tarik edukatif yang kuat bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga setempat tetapi juga bagi wisatawan yang berkunjung. Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi di Kota Surakata pada 6 November 2024. Dalam tujuannya, Gibran mengamati secara langsung berbagai aspek pembangunan untuk memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Museum yang sedang dalam proses pembangunan ini diharapkan menjadi destinasi wisata edukasi yang mampu menarik minat masyarakat dengan konsep modern yang menyajikan informasi, budaya, sains, dan teknologi. Museum ini diproyeksikan akan menjadi tempat belajar dan rekreasi yang kaya wawasan baik bagi warga sekitar maupun bagi wisatawan yang datang dari perbagai penjuru daerah. Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di hutan kota Jakarta. Pertemuan ini membahas kelanjutan kerjasama dan peran Singapura dalam mendukung hilirisasi Indonesia. Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Jakarta. Pertemuan ini adalah kelanjutan dari diskusi intensif yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Prabowo dan PM Wong. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menjelaskan Wapres Gibran berharap agar Singapura dapat mendukung proses hilirisasi di Indonesia. Ia juga menekankan peningkatan hilirisasi tidak hanya akan memperkuat ekonomi Indonesia tetapi juga memberikan dampak positif bagi kawasan. Singapura berharapkan bertambah ketinggian hilirisasi hidup bagi Indonesia laka-laka yang akan dikabal Indonesia dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses hilirisasi Indonesia. Bapak berwakil Presiden juga menekankan apabila Indonesia berhasil apabila ini menekatkan semua kemakmuran ekonomi Indonesia ini juga akan berdampak kepada kawasan dan juga Singapura. itu yang utamanya yang diangkat oleh wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto mengelar rapat Kabinet Paripurna untuk membahas rencana kunjungan kerjanya ke luar negeri selama setengah bulan termasuk menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran kabinet untuk membahas rencana kunjungan kerjanya ke luar negeri yang akan berlangsung mulai 8 November hingga 24 November mendatang. Dalam sidang kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 6 November Prabowo menyampaikan bahwa agenda kunjungannya meliputi KTT APEC di Peru pada tanggal 13 hingga 16 November serta KTT G20 di Brazil pada 18 hingga 19 November. Selain itu Prabowo juga berencana melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat dan kunjungan kerja ke Inggris. Prabowo bahkan menyampaikan kemungkinan Indonesia diundang dalam KTT G7 tahun 2025 di Kanada. Menurut Prabowo setiap undangan kunjungan tersebut memiliki nilai strategis dan terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia yang harus dinegosiasikan dan digali potensinya dengan negara-negara maju tersebut. Hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita karena kita harus berunding harus juga menggali potensi-potensi yang yang ada dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting sangat krusial. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini terus saksikan Berita Nasional TV Saya Jentera beserta kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa. selamat menikmati